Jilid 9. Hilang suaranya ia lantas ke perak tunggangannya dan berlari cepat di keremangan malam menuju ke arah depan sana, maka terdengarlah derap kaki kuda yang ramai di belakangnya mengejar dengan cepat. Lubui seketika ke perak kudanya mengejar di belakangnya. Derap kuda dan langkah unta yang tegap dan berat itu seolah-olah menjadi perpaduan musik yang gagah mengiringi mereka maju ke Medan Laga. Kira-kira setengah bulan kemudian, mereka berempat sudah tiba di sungai Pelongkeng yang terletak di perbatasan Sucuan dan Kamsiok, setelah menyeberang sungai mereka. Memasuki wilayah Sucuan yang terkenal sulit dan penuh bahaya. Setelah tiba di daerah sulit perasaan keansan buat malah lebih longgar, mereka menginap di sebuah rumah penginapan kecil, setiap hari kerjanya cuma makan minum dan pelesir di pinggir sungai besar, melihat pemandangan, sedikit waktu bertemu muka dengan Lubui, waktunya sebagian besar berada di luar. Beberapa hari sudah berselang Lok Siau dan Lo Semtai tidak sadar kalau Lo Semtai tidak berani banyak bicara, Lok Siau Hang sudah tidak tahan lagi, maka pada suatu pagi dikala koansan buat sudah siap berangkat, cepat ia memburu serta bertanya, koanto aku, kau hendak kemana lagi hari ini aku akan tamasya ke Motian Ling, bukit pencakar langit, konon puncak gunung itu sangat tinggi menembus awan, pemandangan di sana lain daripada yang lain koanto aku, ujar Lok Siau Hang, kedatangan kita ke sini bukan untuk bertamasya, bukan aku tahu, hidup ini sangat terbatas, mumpung ada waktu baiklah menikmati tempat-tempat indah yang menyenangkan, kelak mungkin tiada kesempatan lagi Lok Siau Hang melengat, tanyanya, koanto aku apa maksudmu tiada maksud apa-apa, mungkin kau terlalu iseng karena senggang, baiklah hari ini kau boleh ikut Lok Siau Hang paham di mulut kedengarannya koansan buat bicara enteng, tapi urusan tentu tidak sepele, serta mendengar koansan buat hendak mengajak ke suatu tempat, karuan ia berjingkrak kegirangan. Mereka menunggang unta dan kuda yang di pedal kencang, tidak lama kemudian sudah menempuh perjalanan pegunungan yang berliku-liku menjurus ke arah puncak. Gunung, Motian Ling termasuk dalam wilayah bingsan, susun bersusun sepanjang ribuan li ke barat memasuki wilayah Cenghai ke timur menjorok ke provinsi Opak, merupakan pegunungan terpanjang. Waktu hampir tiba di puncak bukit, hembusan angin pegunungan sedemikian kerasnya awan menggembung di bawah kaki, seolah-olah karena susah berpisah dengan dunia fana ini pohon sung dan pek menjulang dan berdiri kekar, tumbuh subur di mana-mana tersebar luas, burung bangau berterbangan, kera berloncatan di pucu pohon, ternyata pemandangan di sini memang mempersonakan. Selama hidup belum pernah Lok Sian Hang melihat pemandangan seperti yang disaksikan sekarang, tak tertahan ia tuding sana tunjuk sini seperti menari saja ia di atas punggung tunggangannya. Hati-hati, jalan anan di sini tumbuh lumut dan licin sekali, kendalikan kudamu baik-baik, jangan sampai terpeleset, kalau sampai jatuh kau bisa lenyap tanpa bekas jangan khawatir, meski kudaku tak sehebat untamu, dia merupakan tunggangan yang lumayan juga, jalan pegunungan begini tidak bakal mempersukar dia, tengah bicara tiba-tiba kaki depan tunggangannya mendadak tertekuk ke depan entah tersandung apa, hampir saja ia terjengkang ke depan, untung gerak-geriknya cekatan gesit sekali ia melesat ke depan, untunglah unyatunggangan keansan buat lekas menyusul tiba, leher panjangnya terulur menahan tubuh kada itu sehingga tidak tergelincir jatuh ke bawah gunung. Begitu menginjak tanah Lok Sian Hang lantas mengayun cambuknya memecut pantat kudanya seraya memaki celaka, baru saja memuji kau, secepat itu pula kau bikin aku sakit cepat menyampok cambuknya. Terdengar keansan buat berseru, jangan kau ribut dan main pukul di tempat ini, kalau dia kesakitan dan mergumbar adatnya, sekali loncat tamatlah riwayatnya Lok Siaw Hang memonyongkan mulutnya katanya bersungut, tamat ya sudah, paling aku turun gunung jalan kaki, enak berkata, dua hari lagi kita harus melanjutkan pejalanan, masa kau hendak menjadi buntut mengejar jalan kaki, jadi harus berangkat lagi tanya Siaw Hang tertegun. Sudah tentu, kan belum sampai ke tempat tujuan, aku sedang menanti bala bantuan dari pihak Ciong Lempi tidak heran setiap hati kau bicara dengan lubui to aku, sungguh aku kurang paham untuk apa kau memerlukan sedemikian banyak orang, masa mereka bantuan kau aku tidak perlu bantuan mereka untuk berkelahi, yang jelas ada tugas lain yang lebih penting perlu bantuan mereka untuk mengerjakan. Lok Siaw Hang hendak bicara lagi tapi Ko An San Buat menggileng kepala, katanya, kau bukan anak kecil lagi, tapi sifatmu masih suka merengek masa nona besar, masih suka merengek demikian goda Ko An San Buat. Merah muka Lok Siaw Hang, selanjutnya ia banyak berdiam diri. Sementara itu Ko An San Buat pun sudah turun dari tunggangannya matanya menjelajah sekelilingnya akhirnya ia menghela nafas serta berkata manggut-manggut, tempat ini sungguh segar dan menyenangkan, semoga kelak aku pun dapat memperoleh tanah suburnan sunyi begini, selama hidup terpisah dari keramaian dunia, apakah baiknya tempat ini? Selah Lok Siaw Hang, kecuali mega pohon dan gunung serta burung dan binatang liar, kalau senggang dan iseng untuk mencari orang ajak. Bicara pun tiada, kadangkala bermain main sih boleh, kalau selama hidup tinggal di tempat yang sepi begini, kalau tidak mati kebal sudah untung nanti setelah usiamu, dewasa kau akan tahu menikmati kehidupan bersih dan sunyi paling nikmat, akan datang saatnya kau pun bisa menyenangi tempat semacam ini. Matulok Siaw Hang berkedip-kedip mendadak ia tertawa cekikikan, ujarnya keanto aku katamu tempat ini tiada jejak manusia ya, pohon syong dan burung bang au yang diselimuti awan putih mengembang, seolah tempat kediaman para dewa tak saja tempat ini, Matulok Siaw Hang berputar katanya, Dewa yang kau maksud tentu adalah Lutong Pin dan Tiko Ai dari Dongeng Delapan Dewa menyeberangi lautan itu bukan kenapa kau bicara begitu tanya ke Ansan Buat melengat. Loks Siaw Hang berjingkrak sambil bertepuk tangan sahutnya karena Lutong Pin paling suka minum arak, sedang Lutong Pin paling suka gegares, suka makan, sayup-sayup seperti teranduselahku bau arak dan daging panggang lekas Kuan San Buat tangkat kepala mengendus-endusia membenarkan ucapan orang katanya keheranan. Puncak gunung sedemikian tingginya ada siapa makan minum di tempat ini sudah tentu para dewata. Manusia umumnya suka kehidupan dewata yang sunyi dan suci, sebaliknya para dewa menyukai arak dan daging buatan manusia, dapat disimpulkan bahwa kona tradiksi di dunia fana ini memang terlalu banyak. Tergerak hati Kuan San Buat dengan sikap serius ia berkata, jangan kelakar, mari kira tinjau ke sana Loks Siaw Hang berloncatan cepat, ia berlari mendahului ke depan, terpakai Kuan San Buat menguntit di belakangnya, mereka menerjang kabut tebal dan langsung memanjat lebih atas, tak lama kemudian bawa rak dan panggang daging semakin keras, tak lama kemudian di alantas batu besar yang menonjol keluar di kejauhan sana tampak bayangan dua orang sedang duduk berhadapan. Seorang sedang angkat guci arak menenggak dengan lahapnya, seorang yang lain sedang gegares daging panggang dengan nikmatnya. Kuan San Buat mendekat maju, setelah jarak dekat dengan jelas ia sudah melihat kedua orang itu berusia lanjut pakaiannya biasa seolah-olah mereka adalah tukang tebang kayu atau pemburu di atas gunung ini, maka perasaan dan waawas tadi menjadi kendor. Lok Xiaohang sangat terkejut sambil ia berkata kiranya tua bangka, suaranya keras cepat Kuan San Buat menggoyangkan tangan kepadanya maksudnya supaya bikrap perlahan supaya tidak didengar oleh mereka dan menimbulkan perkara, karena dandanan kedua orang ini, Kuan San Buat menduga mereka pasti bukan orang sembarangan, bila terjadi pertengkaran, watak Lok Xiaohang berangasan itu tentu urusan bakal berpanjang. Tak nyana Lok Xiaohang tidak pedulikan isyaratnya, dengan suara lantang ia berteriak lagi kukira dewata, ternyata dua kakek rencana hampir mampus, sungguh menyebalkan. Kuan San Buat kurang senang, baru saja ia meneguh keberandalannya kedua orang tua di atas batu itu sudah bersuara, Eng Li Heng, ternyata ada manusia yang kita anggap bangsa dewata. Orang yang bicara ini bermuka gemuk, seorang tua lain masih menenggak araknya, dengan sikap acuh-ta'acuh. Bermalas-malasan ia menjawab, saya umpama kita anggap diri sebagai dewakan tidak berkelebihan tergerak. Hari Kuan San Buat, Lok Xiaohang menjebirkan bibir dan menjemoh, Masa dewa seperti tampang kalian ini si muka gendut membanting tulans di tangannya, seraya berpaling dia tertawa, katanya, Nona cilik, coba katakan seperti apa sebetulnya dewa itu? Pertanyaan ini menyegal mulut Lok Xiaohang, memang ia tidak bisa menggambarkan seperti apakah sebenarnya bentuk dewa itu. Sikurus menurunkan guci araknya tertawa gelak-gelak, sarunya aku tongpin menengok arak sampai mabuk digak yang lho, padahal dia seorang gelandangan yang rudin, Tiko Aisian adalah peminta sedekah nasi yang gelandangan sepintas pandang jauh lebih celaka dari kami berdua, masa kita berdua tidak menyerupai dewa malah, berdetak jantung Kuan San Buat, Lok Xiaohang malah bertepak senang, serunya, mendengar percakapan kalian, jadi kalian adalah dewa asli sambil membersihkan kedua tangannya yang berlepotan minyak ke baju depan dadanya si gendut tertawa ujarnya, kita hidup harus menikmati kesenangan, jiwa adalah yang paling berharga dalam dunia ini. Dengan hidup senang dan bebas baru boleh dinamakan dewa tergarak pula hati Kuan San Buat, cepat ia bertanya, siapakah gelarmu dewa kalian, sudah menjadi dewa masa perlu gelar lagi, nama sudah cukup dan lebih diagungkan si kurus cepat menjawab. Kalau begitu mohon nama dewa kalian Kuan San Buat menambahkan. Si muka gendut terbahak-bahak sahutnya, aku bernama Yedlun Bingguat, dia bernama Banli Buing dengan tenang dan penuh keyakinan Kuan San Buat berkata, kiranya kalian tokoh yang tercantum dalam daftar Sienpang kelihatan kedua orang melengat, tapi tidak memperlihatkan reaksi yang berarti akhirnya si kurus bergelak tertawa, ujarnya, Sienpang, golongan dewa, atau Kue Pang, golongan setan, apa segala. Kami tidak paham ucapankan San Buat memang sengaja hendak memancing belaka, dari sikap mereka terlihat 80% niayak indugaannya tidak meleset, tapi lahirnya ia tetap tertawa-tawa katanya, karena ku dengar kalian menamakan diri sebagai Sian-Sian, Dewa Sakti, menyebut nama yang begituan lagi, maka ku urutkan nama kalian ke dalam golongan dewa itulah, kalau begitu kasalah terka ujar si muka gemuk, secara serampangan kita menarik sebuah nama untuk apusi kau. Hai, Bocah, kau bernama apa Kuan San Buat berpikir pula lalu berkata Banli Kuan San Buim, berlaksali sepanjang gunung-gunung tiada awan, itulun bingguat tok bing, bulan sabit memancarkan cahaya tunggal, si muka gendut tersentak kaget air mukanya berubah hampir saja ia hendak berteriak, keburu si muka kurus melorot kepadanya, cepat si muka gendut sadar dan mengubah kata, bagus, itulun kuat tok bing, ucapanmu sungguh agung mengandung arti yang sesungguhnya, agaknya kau bocah ini pernah bangkus, marilah silakan naik ikut merasakan daging panggang sembelari berkata tangannya segera meraih ke depan mencomot segempal daging panggang terus dilempar dari jarak jauh, lekas Kuan San Buat tangkat tangan. Menyambuti terasa lemparan siorang tua cukup kuat sampai telap tangannya tergetar saat, hatinya jadi lebih mantap, di waktu ia menjelaskan makna namanya dia menyinggung nama toko bing gurunya sengaja ia sisipkan nama gurunya ini di dalam penjelasan itu, lantas tampak si gemuk terkejut dari mulutnya yang bergerak itu jelas ia hendak berseru, tok, namun karena gelikan mati si kurus cepat ia mengubah seruannya, dari sini ia lebih yakin bahwa kedua ini pasti hubungan yang erat dengan Liong Hoa Hwe, Hang Sin Pang, Siao Setian dan lain-lain yang selalu menjadi pemikirannya. Akan tetapi sikap orang sangat rahasia betapapun ia harus mencari akal untuk mengorek keterangan mereka, maka setian lama ia menjublek di tempatnya. Kelihatannya Lok Siao Hang ketarik oleh tingkah lucu kedua orang ini, apalagi setelah perjalanan jauh sejak pagi perutnya memang mulai lapar, dan daging panggang itu merangsang hidungnya lagi, maka air liurnya selalu ditelannya kembali, teriaknya, Ai, orang tua kenapa kau begitu kikir, ada daging panggang kenapa tidak bagi-bagi kepadaku? Tingkah si gendut yang bermadet lunbing buat itu lebih jenaka, katanya cengar-cengir, nona cilik, kau ingin makan daging panggang tapi ada syaratnya yaitu kau harus menjawab dua pertanyaanku dulu Lok Siao Hang jengkel, jengeknya kedua pertanyaan itu sangat gampang, aku cuma ingin menjajak kecerdikanmu penjelasan ini menarik Lok Siao Hang yang masih kekanak-kanakan, tanyanya cepat soal apa yang kau tanyakan samlil menuding hidung sendiri yetlunbing buat, berkata, pertama, kau harus menjelaskan kenapa aku dipanggil yetlunbing buat. Lok Siao Hang cekikikan sahutnya, wah gampang sekali kulihat mukamu yang gendut banyak dagingnya itu bukan, bukankah seperti bentuk rembulan yang bundar yetlunbing buat tercengang, sebaliknya yang bernama ban libur interloroh-loroh, serunya. Gendut julukanmu memang cocok keadaanmu, sekali tebak tepat kena sasaran, yetlunbing buat berpikir sebentar lalu berkata pula pertanyaan kedua harus menebak secara jitu pula, daging apa yang kupanggang ini, waktu Lok Siao Hang pandang daging di tangan keansan buat, bentuknya selonjor paha ayam. Diam-diam ia membatin bila daging ayam sekali pandang pasti ketahuan, masa aku menebak, tapi dari bentuknya ini pasti sebangsa daging burung, burung yang boleh dimakan sangat banyak, pasti besar kecilnya paha panggang itu dapat diperkirakan bentuk burung itu pasti cukup besar, sesatia bingung dan sulit ambil kepastian, ia diam berpikir sekian lamanya. Sebaliknya, yetlunbing buat gelalisah malah khawatir tidak tertebak sengaja ia menambahkan, daging ini setiap sas dapat didapatkan di atas gunung ini, coba kau memikirkan dari sumber yang dekat saja. Lok Siao Hang masih memeras otak, karena burung di gunung bermacam-macam, untuk menunjuk salah satu memang sulit, terpaksa yetlunbing buat memberi tambahan pula makhluk itu bisa terbang menjulang tinggi di atas awan cepat. Lok Siao Hang berteriak daging burung elang. Itlunbing buat jadi lesu dan murung, katanya kesal, betapa gagah nama julukanku masa gegares daging binatang yang menyebakan itu kalau begitu sulit ditebak. Sahut Lok Siao Hang sambil merengut, apa mungkin daging bangau? Siapa bilang daging bangau? Teriak itlunbing buat sambil menepuk paha. Tebakanmu jitu, mari silahkan mencicipi sekerat daging ini lalu ia mencomot sekerat daging lalu dilemparkan kepada Lok Siao Hang. Meski Lok Siao Hang mengulur tangan menerima tapi secepat itu pula ia lempar ke tanah hatinya mual karena tadi ia melihat seng bangau bertengger di pucu pohon, sikapnya yang bebas dan tenteran seperti seorang dewa yang mengasingkan di mana terpikir olehnya dagingnya bakal dipanggang dan digares oleh manusia. Bergegas ilunbing buat melopat turun dari atas batu besar menjemput daging panggang itu seraya menggirutu, nona cilik tidak tahu kebaikan secara baik hatiku berikan panggang daging bangau ini kepada kau, agaknya kau tidak sudi menikmati kehidupan yang serba bebas menyenangkan ini, dibuang-buang begini saja sungguh sayang dengan lapar ia masukkan daging panggang ke dalam mulutnya lalu dikunyah seperti orang kelaparan air liur membasai pakaiannya. Lok Siao Hang semakin mual, serunya gusar, mengagulkan diri sebagai dewa, sedikit pun tidak punya rasa pengasih, sungguh menyebalkan anak perempuan kenapa bicara begitu kasar, ujar etlunbing buat, kau tidak percaya betapa enak dan lezat daging panggang ini, tuh di atas masih ada, mari kau ke atas, nanti kau cicipi sendiri sambil berkata ia ulur tangan hendak menarik lengannya, kontan Lok Siao Hang menghardi keras, cambuk di tangannya melecut ke punggung orang, etlunbing buat masih tersenyum simpul, membalik pergelangan ia mencengkram gagang cambuk orang. Tak kira permainan lingco api yang haat Lok Siao Hang memang sangat hebat, sedikit pergelangan memelintir, gerak cambuknya berubah menggulung balik, mengetuk punggung tangan orang karena perubahannya cepat, serangan jitu lagi pelak-pelak sekali punggung tangannya kena dilecut sekali. Agaknya Lietlunbing buat tidak mengira bila permainan cambuk cewek ini sangat menakjubkan, maka tangan tidak terasa saklit tapi merasa malu, bentaknya gusar, nona cilik. Kenapa kau tidak tahu aturan? Lok Siao Hang pun berjingkrak gusar, teriaknya, tua bangka menyebalkan, siapa yang tidak tahu aturan, siapa yang main tangan lebih dahulu dengan baik hati lohu ingin mengajak kau mencicipi daging panggang aku tidak sudi makan panggang bangamu hati Lok Siao Hang tidak kalah dasarnya. Itlunbing buat gelusar menggerung selama hidup belum pernah keinginan lohu ditolak orang secara mentah, kau harus makan sekerat dagingku ini sembari berkata jarinya berkembang hendak meraih lengan, lekas Lok Siao Hang mengayun cambuknya seperti daun-daun pohon berguguran melecut dari berbagai arah ke atas kepala dan muka orang. Adanya pelajaran pertama Itlunbing buat kali ini berlaku lebih hati-hati, meski perawakannya tambun namun gerak-geriknya amar gesit dan lincah, kelit kiri menghindar ke kanan selalu dapat berputar-putar di antara sambaran bayangan cambuk. Meski Lok Siao Hang tidak berhasil menyerang sasarannya, namun permainan cambuknya yang hebat itu dapat merintangi rangsakan lawan beginilah pergi datang mereka saling menyerang dengan serunya sampai puluhan jurus. S.I. Kurus Banli Burin masih ungkang-ungkang di atas batu sambil menghiruparaknya, terdengar ia menggoda, gendut. S.I. Semakin lama kau makin tidak berguna, di siau setian kau diusil orang, untuk ini alasan cukup setimpal, hati ini kau-kau dipermainkan gadis cilik serunyam ini, benar-benar memalukan, menurut hematku lebih baik kepalamu ditumbuk ke atas batu gunung saja biar mampus. Karwan Itlunbing buat berkau-kau teriaknya Banli. Jangan kau ngoceh belaka, soalnya lohu tidak melukai gadis cilik ini, kalau tidak cukup sejurus saja sudah kutamatkan riwayatnya, setelah menenggak araknya Banli Buin, berseru tertawa, menghadapi seorang nona cilik, tidak malu kau bicara demikian, memangnya kau ingin menggunakan tai imci yang yang jahat. Kini sudah sembilan belas jurus, masih sejurus lagi, bila kau tidak berhasil akan kulihat kera bagaimana kau akan tampil di hadapan orang. Yang banyak mendengar seruan ini cepat Itlunbing buat menerobos keluar dan melompat mundur ujarnya menghela nafas, nona cilik. Kau membuat lohu celaka, sengaja kau menggunakan akal mempermainkan aku, lohu sudah terdesak sehingga tidak nyangka hari ini jiwaku akal melayang di tanganmu. Loh Sian Hang tercengang, serunya, aku tidak bermaksud membunuhmu, selama bertanding dengan orang, lohu pantang dari dua puluh jurus sebaliknya aku harus bubuh diri saja, sekarang kita sudah mencapai jurus ke sembilan belas, masih sejurus belum tentu aku mampu meringkasnya kau, ai sudahlah, lohu tidak ingin dikalahkan gadis cilik lebih baik, kuturuti nasihat setan kurus menumbukkan gunung saja habis berkata ia putar tubuh terus menerjang ke arah batu besar di belakangnya. Kaget loks yao hang bukan kepalang, tak terduga olehnya jiwa orang tua ini demikian keras dan ketus, cepat tayun cambuk hendak menggulungnya kembali, di luar perhitungan gerakan si orang tua terama, belang telak sekali kepalanya sudah menumbuk batu. Sungguh aneh bin ajaib benturan keras itu ternyata tidak membuat kepalanya pecah, malah badannya terpental balik dan sekali raih ia pegang ujung cambuk loks yao hang, sementara tangan yang lain menekan pundaknya, serunya. Sambil bergelak tawa, nona cilik, kali ini berhasil ku tangkap kau, mari ke atas makan daging panggang, seperti bola yang tertendang badannya mencelat naik ke atas batu besar yang tinggi itu meski membawa loks yao hang gerak-geriknya masih sedemikian enteng dan gasiran, tapi baru saja ujung kakinya menginjak ujung batu, tiba-tiba ia menjerit keras lekas yaa lepaskan loks yao hang yang dikempitnya. Dengan tenang dan cermat keansan buat mengikuti pertarungan mereka, ia tahu ilmu silat kedua orang tua ini sudah mencapai tingkat tinggi, dan lagi dari mulut ban libu yang tadi ia mendengar disebutnya siao setian, lebih meyakinkan pula dan dugaannya bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang terdaftar di atas hang sinpang dari sekian banyak anggota liong hwa hwa yang serba misterius. Loks yao hang jelas bukan tandingan orang, cuma dalam pertarungan ini ethin bingguat tidak mengerahkan tenaga dalamnya, ia tahu permainan camruk Loks yao hang pasti dapat melayani dengan baik maka ia tidak bersedia membantu orang. Meski akhirnya Loks yao hang teringkus, ia masih berlaku tenang karena ia tahu jiwa cewek itu tidak bakal terancam tapi dikala Loks yao hang terbanting jatuh di atas batu besar, badannya terjerungus masuk jurang yang dalam, baru sekarang ia kaget, tepat ia melompat ke depan menangkap gagang camruk serta menarik sekuatnya, untung jiwanya dapat diselamatkan. Sambil memegangi sebelah tangan ethin bingguat berdiri menjublek di atas batu, sebaliknya keansan buat gusar, bentaknya. Tua bang, kau tidak tahu malu terhadap gadis cilik kau bertindak secara keji. Dengan bingung ethin bingguat turun dari aras batu, katanya dengan lesu, terserah apa yang hendak kau katakan kau ingin berbuat apa kepadaku. Lakukan saja ban liburin kelihatan sangat heran, dengan suara penuh prihatin ia bertanya bingguat, kenapa kau, jelas kau sudah berhasil, kenapa kau lepas dia pula di tengah jalan, ithun bingguat menunduk murung tanpa bersuara, sebaliknya Loks yao hang tidak menyadari betapa berbahaya dirinya tadi, dengan riang ia berseru tertawa, kau anto aku. Aku menggunakan duri lingcoa di ujung cambuk menusuknya, konta ban liburin berjingkrak sambil meletakkan guci aratnya terus melompat turun teriaknya gusar, walaupun sikap gendut terhadapmu kurang sopan, maksudnya tidak jahat terhadap kau. Kenapa kau gunakan akal licik? Apakah kau ingin membunuhnya Loks yao hang melengak gusar, semprotnya siapa ingin membunuhnya, ban liburin menggerung serunya, bila gendut berkelahi dengan orang, batasnya 20 jurus bila melampaui batas, dia rela menempuh jalan kematian, sejurus saja sebetulnya kau tidak mampu melawan dia. Tapi dia suka kelekar, maka sengaja dia memberi hati kepada kau, tepat pada jurus ke-20 baru menundukkan kau, paling dia paksa kau makan daging panggang itu, sebaliknya kau pakai akal licik sehingga melampaui batasnya, kan dia yang membuat undang-undang busuk itu, ada sangkut paut apa dengan aku, demikian jengek Loks yao hang, kau menuduh aku menggunakan akal licik, kira dia meringkus aku tadi apakah tidak menggunakan akal licik, mulut ban liburin seperti disumbat, terdengar Ed Hun Bing buat menghela nafas, ujarnya, sudahlah kurus terlanjur. Banyak bicara tak berguna, aku sendiri yang harus disalahkan kenapa guyon, akhirnya jiwa sendirilah yang harus kupertaruhkan bing buat ujar ban liburin dengan haru dan sedih. Kematianmu sia-sia aku ikut penasaran, takdir sudah menentukan begini, apa gunanya penasaran, bila Sian Pang dihidupkan pula masa jayanya, tergantung kepadamu saja, ai, sungguh tidak punya nyana setelah kita rancang bersama setian lama, dikala tujuan hampir tercapai, aku harus menerima nasibku yang malang ini, mendengar orang menyinggung, sia-o pang, ko ansan buat menyeletuk, tadi ku tanya apakah kalian tokoh-tokoh yang terdaftar dalam siang pang, kalian pura-pura tidak tahu, kenapa sekarang mengeluh malah apa sebetulnya yang terjadi itlun bing buat melirik kepadanya, ujarnya, bocahkah sudah tahu tidak perlu kau banyak tanya, aku tidak tahu, aku cuma pernah dengar kedua nama itu, maka aku ingin bertanya supaya paham seluk-beluknya, demikian sahut ko ansan buat. Tapi kami bisa menjelaskan kepada kau memang mulanya kami orang-orang yang bercokol di sana, karena suatu peristiwa nama kami sudah tercodat dalam daftar itu, sebelum nama kami dirahabilir, dipulihkan, tiada hak kamu mempersoalkan hal ini, ko ansan buat tercengang tanyanya sesaat kemudian, apakah kau betul-betul membunuh diri, apakah urusanku ini boleh dianggap kelakar belaka semprot itlun bing buat. Setelah berpikir ko ansan buat bertanya apakah tiada jalan untuk menambal kesalahan ini, meski ada, apakah kau kira lohu sudi memerimanya, kalau begitu coba kau jelaskan, kalau lohu tidak ingin mati maka selama hidup ini lohu harus patuh terhadap setiap petunjuk dan perintah nona culik ini, coba kau pikir apakah aku harus menjadi kacungnya aku tidak perlu kau patuh dan tunduk padaku, urusan batal saja tidak bisa lohu harus tunduk pada sumpah, hal ini tiada sangkut pautnya dengan kau kalau begitu jadi tiada jalan keluar untuk menolong jiwamu, itlun bing buat, dan dan i ibu ing saling pandang dengan mendelu dan ngurung, sekian lama mereka bungkam seribu bahasa. Maka berkata Lok Xiaohong, kalau kau harus mampus kenapa menjubelek saja sahut itlun bing buat dengan suara lirih, lohu sedang menunggu saat untuk melaksanakan suatu urusan demi kepentingan, ini pun salah satu dari aturan yang menjadi sumpahku. Bila orang mampu bertahan 20 jurus, lohu tidak bisa mematuhi perintahnya selama hidup, maka aku harus mewakili dia melakukan suatu pekerjaannya, baru aku bunuh diri kau memang aneh, untuk mati saja toh menggunakan keruk yang berbelit-belit itlun bing buat marah serunya. Kau kira urusan ini gampang dilaksanakan? Padahal dalam jagad ini jarang ada orang yang mampu bertahan 20 jurus melawan kepandayan silatku, kalau kau tidak becus lohu mana bisa tipu jadi ilmu silatmu sudah mencapai taraf yang tiada tandingan di seluruh dunia ya? Tidak, tapi kalau gebrak benar-benar dengan mengerahkan seluruh kekuatan yakkin dalam 20 jurus lohu dapat menang, kalau menang tak perlu diributkan kalau tentu jiwaku tak akan selamat. Maka sengaja aku main-main dengan sumpahku itu sungguh tidak nyana hari ini perau terjungkal di dalam selokan, tiba-tiba tergerak hati koansan buat, cepat ia berbisik di pinggir pelinga Lok Xiaohang, Lok Xiaohang tersenyum girang lalu manggut-manggut, katanya kepada itlun bing buat, katamu kau hendak melakukan sesuatu untukku, apakah urusan itu ada batasnya tidak ada batasnya, apapun akanku laksanakan sekuat tenagaku, bila benar-benar tidak mampu akanku tebus dengan kematian, kurasa tidak perlu, urusan yang kuajukan ini sangat gampang, maka kau harus dengar baik-baik, itlun bing buat menunggu dengan sikap sungguh-sungguh dan prihatin, ban li buin pun mendengar dengan tegang. Maka sepatah demi sepatah Lok Xiaohang berseru, aku minta kau menghargai jiwaragamu sendiri, kalau tidak terpaksa ku larangka sembarangan mencari kematian, itlun bing buat, melongo setian lama, lalu memburu maju dan berseru gugup, tidak boleh begitu, kau ini bertentangan dengan kehendak hatiku sendiri, aku tidak bisa menerima permintaanmu ini, jangan kau lupa, kau sendiri yang membuat aturan itu, tugasmu hanya menerima perintah dan tiada hak menolak atau membangkang, untuk selanjutnya, kau harus makan minum dan hidup seperti biasa sampai hari tua, itlun bing buat terlongong, akhirnya berkata lesu, budak kecil kau memang lihai, terpaksa aku harus menghambak kepadamu selama hidup dan mendengar perintahmu. Apakah ku suruh kau melakukan apapun kau tidak boleh membangkang benar, sahut itlun bing buat manggut-manggut, ini berarti aku mengikat diriku dengan ludahku sendiri, selama hidup aku tidak akan bebas dari belenggu ini, baik, kalau begitu aku ingin kau menjelaskan seluk beluk liong HWA HWA dan Hang Singpang itu, berubah air muka itlun bing buat, mulutnya ternangat tak bisa bicara. Perintah pertama sudah akan kau bangkang ya dengus lo siau hang kering. Itlun menghela nafas panjang, baru ia hendak membuka mulut, ban li bu ing segera berteriak, gendut. Bila kau buka mulut, maka aku akan melabrakan, karena itulah kewajiban, aku tidak hiraukan persahabatan kita selama puluhan tahun lagi, itlun bing buat tertawa getir, katanya. Ban li heng, lebih baik kau bunuh aku saja, supaya aku tidak menderita dalam melanjutkan hidup ini. Ban li bu ing angkat telapak tangannya yang berwarna kuning emas, itlun bing buat pejamkan matu dengan tenang ia menunggu kematian. Lok Shou Hang cepat berseru, hai kenapa kau tidak melawan kalau Kim Hood Chi yang si kurus dilancarkan aku tidak akan bisa hidup lagi, perlu apa aku melawan Lok Shou Hang tidak percaya, tanyanya apakah dia lebih lihai dari kau tidak ban li malah yang menjawab, tai im Chi yang si gendut dapat juga membunuhku dalam satu gebrak hingga mampus bersama, tapi aku yak ini yak tidak akan berbuat. Demikian, karena aku berkewajiban membunuh dia, sebaliknya dia tiada hak buat membunuh aku, Lok Shou Hang jadi serba salah, cepat ku ansan buat memberi tanda kepadanya, cepat ia pun berkata, anggap batal, aku tarik kembali perintahku tadi, kini ku minta kau ikut kami meninggalkan tempat ini, itlun angkat pundak dan menurut saja tanpa bersuara lagi. Sebaliknya ban li naen jengek dingin, jangan kau kira dengan membawa si gendut ke lain tempat lantas bisa mengompres keterangannya. Aku tidak akan melepas dia, kemana dia pergi ke situ aku datang, setiap waktu ku awasi gerak-geriknya, kalau aku perintahkan mengusir kalian pergi, bagaimana aja Lok Shou Hang, kalau benar-benar harus berkelahi kekuatan kedua belah pihak berimbang, akhirnya gugur bersama Lok Shou Hang kewalahan, terpaksa ia minta bantuan ku ansan buat untuk menentukan langkah selanjutnya. Agaknya ku ansan buat juga kehabisan akal, setelah termenung sesaat baru ia berkata, baiklah, sementara waktu biar ikut kita, kelak kita bicarakan lebih lanjut, karena ribut-ribut ini mereka sudah menghabiskan banyak waktu, terpaksa mereka putar balik turun gunung, meski kedua orang tua gendut gering, kurus, ini berjalan kaki, namun langkah mereka ternyata, tidak kalah cepat dengan lari kuda dan unta. Waktu mereka sampai di penginapan lubui, sudah gelisah menunggu mereka cepat ia memburu datang, terus menyeret ke ansan buat kesamping tanyanya, orang macam apakah kedua orang itu? Harap jangan tanya, apakah bantuan kalian sudah tiba? Sudah tiba empat orang, lo siu sudah perintankan mereka bekerja sesuai dengan pesan lingcu koan san buat merenung sejenak, lalu berkata, bagus, hari ini kita lanjutkan wilayah sucuan, ku percaya kalian tentu sudah tidak sabar menunggu bukan selama perjalanan loks yao hong, lo sem tai dan lubui bungkam, dengan penuh perhatian mereka mencongklang kuda mengintil di belakang koan san buat yang menunggang unta, sementara Itulun dan Banli berlari di paling belakang. Rombongan mereka hari itu tiba di bawah kiambun san, unta sakti yang menuntun jalan tiba-tiba mengebaskan ekornya memblok ke sebuah jalan kecil yang menembus ke atas gunung. Banli kelihatan gelisah, cepat ia memburu ke depan menghadang jalan fraya berseru, kau tahu tempat apa yang hendak kau tuju aku tidak tahu tempat apa di sana, tapi aku tahu di sana ada orang yang sedang kucari demikian jawab koan san buat tersenyum. Banli tercengang, serunya serak, kau hendak mencari siapa seorang yang menggelari dirinya Tian Kimokun pucat air muka Banli Buin, suaranya tersendat kau punya hubungan kental dengan dia mesti pernah bertemu sekali, hubungan kental sih tidak. Aku kemari hendak menyelesaikan perhitungan kita yang belum selesai, dan lagi aku pun ingin memecahkan beberapa persoalan yang sangat mencurigakan, tidak. Bocah bagus. Beberapa nama yang kau sebut tempoh hari tidak akan dapat kau temukan di sana sejenak koan san buat tertegun, di lain saat ia berkata sambil tersenyum, aku tahu tapi hanya Tian Kimokun. Seoranglah yang mampu memberikan penjelasan dan jawaban kepadaku, Banli manggut-manggut, katanya, memang benar, tapi kau masuk pintu besar sarang iblis itu, jangan harap kau bisa keluar pula untuk ini, tidak perlu kau pusing bagi diriku, aku tidak minta kau ikut dalam perjalanan ini, boleh silahkan tinggal pergi, Banli bersungut duka, sesaat ia menyingkir lalu berpandangan dengan itlun urusan sudah ketelanjur terpaksa harus menurut saja. Di bawah petunjuk seng unta koan san buat memanjat ke puncak gunung, perjalanan nanjak ini rada sempit tapi banyak juga banyak cabang, begitu rumit simpang siur seperti sarang laba-laba saja, tapi unta sakti itu seperti sudah kenal jalan, dengan enak saja ia berlenggang maju, setelah belak-belok akhirnya mereka tiba di depan sebuah hutan gelap. Entah kapan tahu-tahu seorang paderi gundul bertubuh kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang berkulit hitam dengan kedua biji metu berkilat-kilat menghadang di depan jalan masuk sambil merangkap kedua tangan. Dari atas tunggangannya koan san buat menjura serta menyapa toa suhu, harap memberi jalan omi tohut sabda si paderi tua sambil tejamkan mata, derita tiada ujung pangkal, kembalilah mencapai tepian, siau sekalian harap sampai di sini saja, koan san buat tidak hiraukan ucapannya, katanya tertawa, apakah toa suhu sekomplotkan dengan pemilik hutan ini pinceng orang beribadah, mana boleh sekomplotkan dengan mereka, sahut paderi tua itu sambil menghela nafas. Lalu untuk apa toa suhu mencegat jalan kami? Padri tua menudin netulun dan banli katanya, karena kedua sahabat lama inilah maka pinceng membujuk kalian supaya kembali saja, kepala gundul selabanli sambil tertawa dingin, jangan kau pura-pura seleh peristiwa dulu karena gara-garamu, walau kejadian sudah berselang 10 tahun, tapi kami masih ingat akan kebaikanmu itu, kini kau masih pura-pura berhati baik seperti kucing menangisi tikus belaka berubah sikap pada ritual katanya pelan, terhadap kejadian pencoretan nama dulu agaknya kalian masih dendam sampai sekarang itlun yang selama ini pendiam tak tahan lagi, dengan marah-marah ia menyemprot, sudah tentu. Beberapa tahun ini kau berusaha tekun maksudnya untuk memainkan nama baik kami di atas daftar Hang Siopang, baru setelah itu kami akan membuat perhitungan dengan kau kepala gundul, merindukan hidup kembali, nama terkekang terlibat keuntungan adalah belenggu kehidupan dengan susah payah lolap mengeluarkan kalian dari laut tanda rita, kehidupan yang bebas betapa menyenangkan, kenapa kalian tidak insaf dan sesat pikiran malah, cis, enak benar bicaramu, damprat Banli Buin, kenapakah sendiri tidak mengundurkan diri perasaan si padri kembali tenang, sahabnya, lolap berjanji dan pernah bercita-cita hendak memberi keinsafan kepada 108 anggota, bila sehari tugas ini belum selesai seharipun lolap tidak akan merasa tentram, sudahlah hujar Banli uring-uringan, sebal bicara daagan kau, lekas menyingkir saja pada ritual tertegun serunya, andi kata kalian tidak sudi mendengar nasihat lolap, juga tidak perlu ikut masuk ke sana, bila sampai terjeblos lagi di dalam maka selamanya kau akan tenggelam dan tidak akan mampu menitis kembali, kepala gandul dan perat Banli berjingkrak pusar, urusan kami tidak usah kau turut campur kau mau menyingkir tidak ai, nasihat baikku sudah habisku ucapkan kalau kalian tetap tidak mau dengar lolap pun tidak bisa apa-apa demi menanam kebaikan dengan sahabat lama baiklah lolap mengantar perjalanan kalian selintas, habis berkata ia membalik tubuh terus melangkah lebar ke dalam hutan, jubah kasarnya yang longgar dan kedodoran melambai tertiup pangin, bersamaan dengan itu seluruh seketika memancarkan cahaya kuning mas, sehingga hutan lebar yang gelap pekat itu menjadi terang-benderang seperti di siang hari bolong. Tampak sepajang jalan masuk kini tulang belulang manusia berserakan di mana-mana. Banli memandang kepada Yetlun dengan berubah mukanya, Serunya kejut, tidak nyana kepala gundul ini sempurna melatih Kong Bing Ho Atsu, Ko An San Buat kaget dan heran, tanyanya, siapakah Ho Ai O Tua ini? Begitu hebat lebekannya, dia bernama Cho He Chi Heng, mengarungi lautan derita, soal yang lain tidak usah kau banyak tanya lagi, Ko An San Buat memang tidak banyak tanya lagi, unta diketrak lekas-lekas mengejar ke arah si padri tua yang lain-lain pun membuntut di belakangnya. Hutan lebat ini ternyata tidak dalam, tak lama kemudian mereka sudah menembus keluar, cuma dikala berada di hutan tadi, mereka merasa hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh, bila mereka telah tiba di ujung hutan padri tua tadi pun sudah tidak kelihatan bayangannya. Dengan keheranan Ban Li berkata, untung kepala gundul itu menunjuk jalan, kalau tidak mana kita bisa selamat lewat. Heksa molim ini, sungguh tidak nyana Tian Ki si iblis tua itu makin lama semakin lihai iblis tua? Maksudmu Tian Ki Mokun seorang iblis tua tanya Ko An San Buat heran. Bukankah kau pernah ketemu dia balik tanya Ban Li heran? Tidak salah, tetapi Tian Ki Mokun yang kutemui adalah seorang pemuda, namanya Ki Ho berubah air muka ditulun dan Ban Li lama mereka terbungkam, Ko An San Buat tidak tahu kenapa mereka membisu diri, tapi di depan sudah dilihatnya sebarisan bangunan rumah yang tegak menjulang di taburi kabut tebal, ia segan banyak tanya, punta dikeperak lalu membedal menuju ke arah itu. Waktu mereka tiba di depan deretan rumah itu mereka dihadang sebuah figura besar tinggi, di atas figura terukir empat huruf Tian Ki Piat Ho yang berwarna kuning emas menyala. Di kedua pinggirannya terdapat dua deret syair panjang, Ko An San Buat mendengus mengejek membaca kedua bait syair yang tak kabur dan ugal-ugalan maknanya. Tepat pada saat itu pintu gapura terbuka dari dalam pintu beruntun keluar sebarisan anak-anak kecil seragam hijau, usianya di antara dua tiga belasan, laki dan perempuan terbagi rata, seorang bocah yang memimpin segera bertanya dengan sikap pengakalian setan gentayangan dari mana berani masuk kemari. Walau usia bocah ini masih kecil, tapi kebicara terlalu kurang ajar, kalau Ko An San Buat tidak ambil peduli, Loks Yau Hang naik pitam, kontan ia ayun cambuknya dan melecup keras mengenai pipi bocah laki-laki itu. Dihajar pecut seketika berubah air muka si bocah, bentaknya bengis, perempuan busuk, berani kau pukul aku. Sebat sekali tiba-tiba tubuhnya berkelebat seperti bayangan setan menerjang tiba, sudah tentu Loks Yau Hang tidak menduga, sehingga orang berhasil melesat tiba di depan badannya, pecut tidak sempat ditarik kembali pula, terpaksa ia gunakan kepalan tangan yang lain menggenjot kepala sebocah. Maka terdengarlah bocah itu membentak keras, menggelindinglah turun tiba-tiba tubuhnya mengkeret ke bawah menghindar jotosan Loks Yau Hang berbareng ia jelurkan sebuah kakinya menendang kaki kudanya, krak-krak beruntun dua kali suara patah kaki belakang kuda tunggangan Loks Yau Hang disapu patah, karena kesakitan kuda itu berbenger panjang, Loks Yau Hang terjengkang jatuh. Tak kala itu Lilun sudah mendesak maju, sekali ulur telapak tangannya telak sekali menggaplok ke punggung si bocah, mulut pun membentak, iblis kecil kurang ajar berani kau mengumbar adat di hadapanku, pukulan telapak tangannya ini teramat lihai dan ganas sekali, kontan bocah laki-laki itu membuka mulut menyemburkan darah segar badannya pun mencelak terbang setombak lebih, beluk terbanting keras dan jiwanya pun melayang. Barisan bocah-bocah kecil itu seketika gempar semua berlari mulur rada jauh. Saat mana kebetulan Loks Yau Hang baru melompat bangun, melihat bocah laki-laki itu dipukul mampus oleh Ban Li Buin, ia jadi gulsar, sentaknya, kau tua bangka ini, kenapa kau melukai orang, nona cilik, ujar etlun menghela nafas, karena selanjutnya lohu terkekang olehmu, terpaksa harus selalu melindungi keselamatan, kalau tadi lohu tidak cepat turun tangan, mungkin jiwamu sudah melayang karena keganasan iblis kecil itu. Belum lagi Loks Yau Hang sempat bicara, dari dalam pintu muncul pulas baris orang yang keluar adalah laki dan perempuan yang cukup dewasa, mereka mengunjuk rasa gusar. Jumlah barisan itu hanya sembilan orang laki perempuan bercampur aduk, mereka punya pertanda khusus yaitu selebar muka mereka diselubungi hawa kebengisan, jelas bahwa mereka bukan orang baik. Terutama laki-laki yang menjadi pemimpin mereka paling jelek dan culas, jidatnya gundul tumbuh uci-uci sebesar kepel tangan, dengan gerungan gusar yang membentai pulun dan Ban Li, kiranya kalian dua mestika yang dikeluarkan dari daftar nama, sungguh besarnya Li, berani membuat keributan di Fiat Hu, agaknya sudah bosan hidup ya. Iplun angkat kepala menegadah ke langit, sedikitpun ia tidak hiraukan ocehan orang. Ban Li pun hanya mendengus hidung tanpa bersuara, mukanya mengunjuk senyum ejek menghina. Laki-laki itu berteriak pula, kenapa kalian tidak bicara Ritpun lantas berdaling kepada Kuan San Buat, serunya, bocah, kaulah yang ingin meluruk kemari, kini saatnya kau bicara, belum lagi Kuan San Buat memberi reaksinya, laki-laki itu sudah berteriak lagi, aku sedang bertanya kepada kau berdua tiba-tiba Ritpun mengunjuk rasa gusar, jengeknya meski nama kami sudah tercodat dari daftar, kami tidak sudi bicara dengan hamba iblis yang rendah keparat. Laki-laki itu berjingkrak. Kau pengahapa? Apakah kita tidak termasuk tokoh-tokoh dalam daftar nama itu? Ritpun tersenyum ujarnya, enak benar kedengarannya sayang kalian. Sepuluh orang baru memperoleh satu. Kedudukan, bila mana hendak angkat bicara dengan kami, maka pentolan kalian yang harus bicara dengan kami, semakin berkobar amarah laki-laki itu, teriaknya, Lotoa sedang ada urusan di dalam kalau begitu kami tidak sudi melayani kau jengek Ritpun sambil menjebirkan bibir. Baru saja laki-laki itu buka mulut hendak berkauk-kauk lagi, Banli segera menyela sambil menarik muka, katanya di antara Siptoa Cuhun, Sepuluh Sukma Gentayangan, Aku hanya kenal Rasul Baju Ungu, Jangan kau kira karena kami sudah tercoret namanya lantas berani mentingkah terhadap kami, kalau sampai terjadi keributan, kalian sendiri yang menanggung akibatnya ancaman ini membawa reaksi di luar dugaan, meski laki-laki itu memperhatikan rasa gusar yang meluap-luap tapi tidak berani bersahut lagi, demikian juga lainnya, cuma mati mereka melotot semakin besar dan berapi-api. Banli malah tertawa dan berkata kepada keansan guat, Bocah! Nama asli keparat itu adalah Tokakse, badak tanduk tunggal, kau tahu sebabnya keansan guat tidak bersuara, malah Hoks Yauhang balas bertanya, kenapa karena jidatnya tumbuh sebutir uci-uci besar, keras dan runcing lagi, persis dengan tanduk badak itu, maka ia memperoleh julukan yang membanggakan itu, tapi kenapa sekarang tinggal tembongnya saja tanya Loks Yauhang, sambil melirik ke muka orang. Sambil tersenyum geli agaknya Banli memang sedang menunggu pertanyaan ini lintas menjawab, itulah kisah yang sangat lucu, dalam perjamuan besar-besaran, di antara hadirin ada sepuluh orang mengadakan lomba membunuh kebau, akibatnya tanduk tunggal di atas jidatnya itu dicabut. Sampai copot dari tempatnya. Tahukah pemberani yang mencopot tanduk itu? Kau? Siapakah? Tentu kau adanya Loks Yauhang sambil membelalakan mata. Banli terbahak-bahak, serunya, nona cilik, kau pintar benar, sekali tebak kena dengan jitu, saking gusar laki-laki itu pucat pias, bekas tembong di atas mukanya itu malah berwarna merah membara, sekian lama ia menahan sabar kini tidak tahan lagi, dengan bengi siap berteriak lingsem kui kau terlalu menghina orang Banli juga balas berteriak dengan beringas, berani kau menyebut nama asli lohu, kau tahu, apa dosamu bermula laki-laki itu tertegun, akhirnya ia dekat, serunya, kau orang yang sudah diusir, memang nama aslimu kiranya tidak menjadi soal, Banli terkekeh-kekeh dingin jengeknya bagus. Sekian lama lohu meninggalkan perserikatan ini, kiranya aturan boleh dirubah sesuka hati, untunglah Tian Ki Piat Hu justru tempat perundang-undang, nanti lohu akan cari orang untuk menanyakan hal ini secara jelas berubah hebat. Air muka laki-laki itu, dengan kalap ia melejit sambil layun kepalan menonjok muka Banli Buin, Banli Buin Dam saja di tempatnya, tidak berkelit dan tidak balas menyerang, mandah dirinya dihantam. Begitu kepalan lawan mengenai dadanya terdengarlah suara keras, kontan laki-laki itu tergentar mundur beberapa tindak malah, terdian temannya yang lainnya pun segera siap siaga. Wah, kalian hendak membentak maju. Berontak. Ya. It. Lun. Segera. Bentaknya ini laksana geledak mengguntur semua orang melengek dan kuncup nyalinya, semua menghentikan langkah. Laki-laki pertengahan umur itu berteriak, para kerabat, kedua tua bangka ini berani terobos masuk ke sini membawa orang luar pula, dia sudah melanggar pantangan kita, mari kita menghajarnya, pasti tidak melanggar aturan. Mendengar anjuran ini teman-temannya bergerak lagi sekonyong-konyong dari dalam pintu berkelebat keluar sesosok dayangan, yang muncul ini berpakaian sastrawan berusia pertengahan umur juga, jubahnya ungu, berhidung getet bermata bundar, wajahnya mengunjuk kekerasan hatinya. Karena munculnya sastrawan ini, orang yang mulai bergerak itu menghentikan aksinya, laki-laki pertengahan umur, cepat maju memapak seraya berkata, To'ako, kebetulan kau tiba, dua tua bangka ini datang membuat onar dia membunuh salah seorang tongcu penjaga pintu, muka banli mendengus, serunya, Rasulungu, kau masih kenal kami sastrawan itu unjuk senyum lebar, katanya, kalian adalah pahlawan dalam serikat kita, meski karena sedikit pertikaian sampai rercoret namanya, tapi para kerabat masih segan terhadap kalian, kedudukan kalian masih kosong dan menunggu untuk dijabat kembali, kita semua percaya ada kalanya kalian akan memulihkan kedudakan dan jabatan ini, banli mengunjuk tawa lebar, katanya, kalau begitu, agaknya kami dua-dua tua bangka belum menemui jalan buntu sehingga tiada tempat untuk menempatkan diri, kami Rasulungu tersenyum, katanya, anggapan yang tidak benar, siapapun bila sudah tercantum dalam daftar Hang Siok Pang selama hidup menjadi tokoh diagungkan di dalam leong, Hwa Hwa, kalian sudah memendam diri dan memperdalam ilmu sekian tahun, kuduga tentu sudah punya persiapan untuk kembali, bukan ah, kau terlalu mengumpas saja ujar banli, walau kami ada sedikit kemajuan, kami belum kuat menyambut Louis M. Ki itu, kalian sangat merendah diri, untunglah pertemuan besar sudah menjelang percaya kalian akan memberi pertunjukan yang mengejutkan, demikian umpatsi Rasulungu. Mendadak itu menyela, jengeknya, tapi tokah seberani menyebut nama asliku kalau begitu sipto aye ubun kalian lebih sukses dari sianpang kami, sejajar dengan para HWE cu. Ku rasa kalian agak terges-gesa, bagaimanapun kalian baru boleh mengumumkan berita girang ini pada pertemuan yang akan datang, Rasulungu kelihatan terkejut, tanyanya loh, apa benar demikian laki-laki pertengahan umur gelagapan, sahutnya mereka menghina orang di luar batas, sengaja mengorek boroku buat olok-olok, Rasulungu menarik muka, desisnya, lo kau memang ceroboh. Dulu hulo maksudnya Ban Li membunuh sapi mencopot tanduk, tidaklah permainan yang diizinkan oleh HWE cu, meski hatimu tidak senang, mana boleh kau salahkan Hun lo, karena itulah permohonan langsung, pucat pias wajah laki-laki pertengahan. Sambil umjuk seri tawa segera Rasulungu menjurah kepada Ban Li, katanya, sudilah kiranya Hun lo memberi ampun kali ini Ban Li tertawa dingin ujarnya, waktu nama kita dicoret, siapa yang memberi maaf kepada kami? Apalagi di sini adalah Tian Ki Hiat Hu, konon Mokun sudah ajal. Benar, Mokun sudah berangkat ke Alembaka, kini putranya yang melanjutkan jabatan beliau, demikian Rasulungu menjelaskan Ban Li menghela nafas, ujarnya, bila Leong HWE dibuka lagi, mungkin banyak diganggu oleh muka-muka baru, cuma 17 orang sudah ajal, mereka sudah mencalonkan, penggantinya kebanyakan adalah anak murid perguruan mereka, yang jelas kepandaian dan kemampuan mereka lebih asor, maka dapatlah diduga pertemuan mendatang akan jauh lebih ramai, tanya Bang Li, bagaimana calon Mokun yang baru ini bila dibandingkan Kiloji bisakah dia melompat ke urutan Sianpang dan ikut merebut jabatan HWE Chu Rasulungu menjelaskan dengan bangga. Mokun yang baru ini lebih gagah dalam segala bidang, kiranya tidak lebih asor dari Mokun yang sudah ajal, untuk jabatan Sutai HWE Chu pasti beliau bisa memperolehnya, makanya kalian berani mengagulkan diri saat mana kedudukan jadi sederajar, tak heran Chu Kak sebersikap wangah memanggil nama asli Lohu, kiranya kalian memang sudah mempersiapkan diri berubah air muka Rasulungu, katanya, apakah Hun Lo benar-benar tidak sudi memberi ampun Lohu tidak kuasa untuk memberi keputusan, silahkan tanyakan langsung kepada Mokun kalian. Terima kasih telah menonton!